Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Anugerah Panca Indra Bacaan Alkitab diambil dari Keluaran 37 ayat 1-9 Nas pembimbing hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 17 Demikian firman Tuhan Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas diturunkan dari Bapak segala terang Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Pemenuhan kepuasan Panca Indra kita telah mendapat kesan yang buruk Mungkin karena kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kesenangan Namun Allah mengizinkan kita mengalami kesenangan yang pada tempatnya yang diperoleh melalui Panca Indra Pertama Allah menciptakan alat pengindra yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, perabah, dan semua yang dia ciptakan baik adanya Kedua, Allah membuat keadaan yang menyentuh perasaan sebagai bagian penyembahan Renungkan tata penyembahan formal mula-mula kepada Allah Yaitu Kemah Suci atau Tabernacle Ada banyak hiasan di sana, tabut terbalut emas untuk menyimpan loh-loh batu yang Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai Allah menyukai keindahan Di Kemah itu terdapat mesbah pembakaran ukupan Tempat para imam membakar campuran rempah-rempah berbau harum buatan ahli parfum Allah menghargai bau-bauan yang wangi Di Kemah itu terdapat meja yang dikerjakan secara teliti tempat berbagai piring dan cawan minuman Allah menghargai makanan dan minuman lezat Di sekeliling Tabernacle ada tirai dari kain wall warna-warni dan kain lenan halus yang benangnya dipintal Allah menghargai keindahan warna dan tekstur Musik juga bagian dari penyembahan Seperti yang kita pelajari dari 2 Tawarik 29 ayat 28 Allah menghargai suara yang merdu Ya Allah menghargai hal-hal yang menyenangkan Yang terlihat, terdengar, tercium, tercecap dan dapat dirasakan Namun dia tidak ingin kita menyembah hal-hal itu Dia ingin kesukaan dan ucapan syukur yang kita rasakan Mendorong kita untuk menyembahnya sang pencipta dan pemberi semua hal yang baik Menggunakan panca indera kita untuk memuliakan Allah adalah hal yang masuk akal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!